Halo Nookris123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal bahas Deck dan Pokemon Palavine EX nah Pokemon yang bernama Palavine EX ini waktu sebelum release setnya itu diprediksi akan jadi Pokemon yang punya performa yang bagus ya di meta maupun rank karena kamu bisa lihat sendiri HPnya tuh tebal sekali dan attacknya tuh sakit 250 dengan harga energi yang cuma satu namun karena Deck dan Pokemon Palavine EX ini gak punya satu hal yang bernama konsistensi itu menjadikan dia tuh kurang kepake di rank dan di meta namun kita kedatangan pekan baru bernama Pekarani EX beserta teman baiknya Morpeko dan ya apakah 2 Pokemon ini bisa menyelesaikan masalah konsistensi yang dipunyai oleh Palavine EX sehingga dia tuh akhirnya bisa performa bagus bahkan bisa masuk meta di rank dan di meta dan terutama nanti dia bisa jadi kejutan di ajang terbesarnya Pokemon yaitu World Champion mari kita langsung mulai saja review dan guide deck Palavine EX Pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini nah Palavine EX beserta evolusi-evolusi sebelumnya itu sudah pernah dikasih gratis melalui event ya jadi kamu tinggal login kamu dapet itu waktu ada eventnya nah jadi kalau misalnya kamu gak punya silahkan langsung dibeli balik kredit dan banyak dari Pokemon supportnya kayak Vision DPT EX dan Pekarani EX itu sudah dikasih gratis 2 kartunya lagi dikasih gratis dari battle pass setnya yang aktif sekarang ya 100 Fable jadi kemungkinan kamu cuma butuh untuk beli Morpeko karena gak semua orang punya Morpeko ini ini satu kartunya 400 kredit kamu cuma butuh 2 dan ya Bipara dan evolusi sebelumnya Biduf ini aku yakin kamu udah punya karena ini Pokemon yang support universal ya dan untuk universalnya kamu tentu aja masih bisa mainkan dengan kombo lamanya gitu yang ada yang pakai Abra ada yang pakai danan spar lalu juga ada kombo baru pakai Pokemon bernama Weefile tapi menurutku dari keempat kombo ini yaitu Abra, Weefile, Dandan, Spar serta kombo yang ku ajarin ini ya Morpeko dan Pekarani EX itu menurutku paling bagus sama yang kombo ini ya jadi korekomendasikan kamu mainin sama kombo ku aja pembahasan berikutnya gimana cara main dari deck ini kita bakal langsung saja bahas Palavine EX sebagai Pokemon penyerang utama kita yaitu Pokemon State 1 dengan HP yang sangat besar 340 jadi ini adalah Pokemon State 1 EX dengan HP terbesar serta salah satu Pokemon dengan HP terbesar yang pernah dibuat oleh Pokemon DCC Company dan dia punya serangan yang juga sangat kuat tapi sangat murah ya Giga Impact 250 cuma satu energi jadi murah banget tapi sakit banget tapi tetap ada batasnya karena di Nexternya Pokemon ini gak bisa nyerang setelah kamu melakukan serangan ini tapi memang dunia itu gak seindah itu karena ability-nya itu justru menjadi kekurangannya hero spirit kamu gak bisa ngemainin Palavine EX ini karena ability-nya kamu gak bisa ngemainin Palavine EX itu dengan cara biasa ya dengan evolusi dari basicnya yaitu finition itu gak bisa terus gimana ability-nya itu maksa kamu untuk memainkan Palavine EX itu melalui Palavine Zero to Hero Ability nah Zero to Hero Ability itu apa? itu adalah ability yang dipunyai oleh Palavine yang mode normal ya bukan yang mode lomba-lomba petinju dan ya ini tulisannya panjang langsung ke transit aja ability-nya ini bakal aktif ketika kamu pindahin Palavine dari posisi aktif ke bench jadi kamu pindahin atau turunin lah ya plk ability-nya itu aktif ability-nya adalah dia langsung nuker Palavine yang mode lomba-lomba biasa langsung ke Palavine EX dari deck ya dan ya kartu Palavine biasanya yang lomba-lomba normalnya bakal dibalikin ke deck lagi dan ya semua special condition damage counter bakal langsung kepindah ke Palavine EX-mu yang habis kamu tuker dan itu menjadikan deck ini gak konsisten karena pertama kamu harus mundurin Palavine-mu untuk evolusi ke Palavine EX dan di turn yang sama kalau kamu mau nyerang kamu harus majuin lagi kan Palavine EX-nya aktif dan perlu kamu tahu bagi yang baru di Pokemon TCG sekali kamu mundur pakai Retreat Cost itu di turn yang sama kamu gak bisa memundurin Pokemon lainnya jadi artinya kamu cuma bisa Retreat pakai Retreat Cost ini atau mundur pakai Retreat Cost ini sekali di tiap turn dan yang artinya bakal kamu sangat bergantung dengan item bernama Switch artinya untuk membalikin Palavine EX-mu tuh keaktif karena habis kamu mundurin dan ya masalah tuh sempat ada solusinya walaupun solusinya tuh kurang ya menurutku yaitu dengan pakai Abra atau Dandan Sparse di combo lamanya dimana kamu bakal mundurin kan si Palavine biasanya nih untuk jadikan Palavine EX lalu otomatis kalau ada yang Pokemon mundur harus ada Pokemon maju kamu majuin Abra atau Dandan Sparse ini yang dia bisa langsung kamu tinggal pencet ability-nya dua Pokemon ini ya lalu dia langsung hilang gitu balik ke deck otomatis posisi aktifmu tuh kosong dan ya artinya apa? Palavine-mu bisa maju lagi gitu dengan gratis tanpa Switch dan itu kurang jadi solusi yang kurang bagus kenapa? artinya kamu di setiap turnnya harus bisa untuk nge-setup Abra ataupun basicnya dari Dandan Sparse lagi karena kalau nggak gitu kamu nggak bisa maju mundur lagi kan karena di next turnnya kan Pokemon nggak bisa nyerang ada limiternya jadi memaksa kamu nge-setup Pokemon tersebut terus-menerus dan itu kurang bagus, kurang konsisten tapi masalah konsistensi tersebut itu nampaknya bisa diatasi dengan Pokemon bernama Pekaran EX beserta teman baiknya yaitu Morpeko karena Pekaran EX itu punya ability Subjugating Change dimana kamu bisa pindahin satu bench duck Pokemon kecuali Pekaran EX dari bench ke aktif yang kamu pindahin dan otomatis Pokemon yang kamu pindahin tersebut atau Pokemon duck yang ada di bench awalnya itu karena efek poison ketika kamu pindahin dia ke aktif dan kamu nggak bisa ngelakuin ability ini lebih dari satu kali nah Pokemon yang kamu pindahin itu adalah Morpeko yang punya ability in a hungry hurry artinya apa ability ini? ketika Pokemon nggak punya energi yang ketempel di badannya dia nggak punya retreat cost jadi jadi Pokemon pivot nah combo dari dua Pokemon ini sangat sinergis dari Palavine X karena kamu tinggal segampang nge-setup Pekaran EX dan Morpeko di arena terus kamu di next-set tinggal tekan ability-nya Pekaran EX otomatis Morpeko bakal masuk ke aktif kan nah otomatis Palavine bakal langsung mundur artinya dia langsung evolusi jadi Palavine X karena ability 0 itu hero-nya aktif terus Morpeko-nya tinggal mundur gratis karena dia kan pake pivot nggak punya retreat jadi Palavine bisa langsung maju lagi jadi segampang itu sekarang itu nggak punya switch nggak butuh switch sama sekali nggak butuh apa-apa tinggal pake Pekaran EX dengan Morpeko dan itu langsung menjawab masalah keduanya yaitu limiter giga impact-nya yang buat dia nggak bisa nyerang di next-set next-setnya tinggal kamu tekan lagi aja Pekaran tekan lagi ability-nya otomatis Morpeko bakal maju lagi terus dia bakal mundur gratis lagi dan ya Palavine X bakal bisa nyerang lagi karena pembatasan serangan itu bakal hilang ketika kamu bisa mindahin Pokemon tersebut dari aktif ke bench lagi terus kompiden ke aktif itu bakal hilang langsung pembatasan ataupun segala efek lainnya dan itu bagus sekali jadi membuat Palavine X itu bisa nge-damage 250 secara konsisten dan ya disini aku bawa beberapa ini Town Store-nya bakal ganti sama Night Academy ya nanti di gameplay-nya ini belum ganti sorry ini aku bawa beberapa trainer card yang bisa nambah damage sampai 30 kayak misalnya Choice Belt, Defense Band habis itu ada Kieran ini ya ini nambah damage sebanyak 30 nah itu kenapa? karena walaupun damage-nya besar itu agak sedikit lagi itu dia bisa nyampe kayak angka 280 ya kalau ketambah 30 dan itu bagus sekali untuk mengko Pokemon-Pokemon seperti yang ada di meta tuh Pokemon seperti kayak Lugia Vistar ataupun Regidrago Vistar yang HP-nya 280 ataupun deck-deck dengan HP sekitar 260-280 jadi bagus sekali untuk jadi deck 1 hit ko Palavine X ini dan untuk pembahasan yang tidak basic ya kayak misalnya aku bawa Palavine yang non-X ini kenapa terus abis itu gimana setup awalnya dari deck ini dan kemaju pertama atau kedua sama deck ini bakal kita langsung bahas aja di gameplay-nya oke kita langsung masuk di gameplay-nya dan kartu bukaan kita sangat bagus dan ya kalau kamu ada di posisi ini kamu harus taruh finish-nya langsung di aktif ya jangan taruh Morpeko walaupun ya gak apa-apa sih sebenarnya atau Pokemon lain lebih tepatnya kamu harus langsung taruh finish-nya itu di aktif spot nanti bakal aku jelasin alasannya dan ya setup awalnya tuh normal aja ya finish-nya 2 nah ini habis itu Bidu 1 habis itu Nesbolnya nanti pekaran ya makanya aku bawa Nesbol ini buat ngambil pekaran oh sorry Vision Dpt itu belakangan aja nah sudah selesai setup kita dan ya 1 slot itu nanti buat Vision Dpt ya paling optimal dan ya di next turn tinggal Ultra Ball aja untuk nyari itu ya berarti B Barrel aku butuh kartu baru disini dan ya deck ini mau untuk maju pertama jelas karena dia main Pokemon Fulsi aku gak melihat benefit dari deck ini untuk maju kedua ya kita mau nyerang dulu di tahun kedua kita makanya maju pertama kita mau cari ZEX jadi secara kekuatan harusnya masih lebih kuat cari ZEX ya tapi aku yakin Vini X ini kuat sekali di meta sekarang yang rasanya dia bakal jadi deck kuda hitam atau bisa dikenal dengan nama landrow deck ya nanti di rank dan meta selaku ini apalagi ke atau kemungkinan ada di kompetisi besar ya kayak misalnya World Champion yang bentar lagi akan hadir eh bentar disini eh ayo mana V mana V buang ya sama support karena kita masih punya Night Stretcher eh ini kita ambil Barrel eh yap yang kita harus temukan hanya Palavin ya kita ketemu Palavin X kita bisa langsung nyerang ini oke dapat dari Irida makanya seloboh Irida itu sampai empat ya ya karena Irida itu support terutama kita oke Palavinya cuma ada satu ya di eh deck eh di deck kita duanya nyangkut di price card dan oh W langsung Prime Catcher aja ya supaya si cari Z ini gak bisa nyerang dia kan cuma nge-setup satu cari Z disini dan ya nah ini hal yang kamu lakukan itu cuma gini mencet pekaran IEX mencet terus majuin more peko diaktif otomatis Palavin X ability aktif Zero to Hero yes bakal jadi Palavin nah dan ya normalnya kamu bakal langsung mundurin aja murpeko ini jadi efek poison tetep gak kerasa dia bisa mundur gratis karena ability aktif kan dia gak punya energi artinya gak punya return cost dan ya Palavin langsung bisa nyerang tapi karena disini aku ngincernya langsung ngincar carmander supaya dia gak bisa nyerang ya di next turn langsung ngincar aja nah ini carmander yang aktif set masuk aktif dan ya kita langsung giga impact 500 karena itu ya weakness ya dan ya di next turn mungkin aku bakal pake IONO atau mungkin nyari boss ya aku bisa ngebolit ke oratomnya tuh disitu jadi next turn ini kan dia gak bisa nyerang ini ini ada limiternya ini this pokemon cat use this attack nah tapi itu masih bisa diselesaikan dengan sangat mudah dengan kamu tinggal pencet aja ability nya pekaran EX terus murpeko nya masuk terus kita mundurin seperti biasa retricost gratis terus Palavinya bisa nyerang lagi aman oh ini dia pake pijat ya tapi rasanya dia pasti tumbalin 2 skor rasanya dan ya ini 280 yang kubilang ya jadi kamu bisa nyelesaikan 280 langsung wanekeo pake kieran karena emang aku gak ngincar damage diatas 280 aku maunya maksimal sampai 280 karena yang paling masuk akal menurutku di angka 280 ya menurutku sulit kalau kamu pake kayak eh maximum belt itu malah sama gak enak mendingan tambahin aja sampai bisa 280 karena 280 itu ada banyak pokemon sekarang HP nya dan ada di meta ya itu ada di sekitar 280 next turn ntar oke dia mundurin aduh gak dapet boss ini tapi aku yaudulah ko do school nya lagi seharusnya di next turn belum mati ya kalau yang cari set kecacar risetnya mungkin bawa enggak eh itu oke ini aku setup nya finishing aja ya parah fin sama aku udah siap-siap untuk nyari itu sih bisa di piti tapi kayaknya nanti aja karena aku takut ditarik sama dia di next turn pekaran ix jadi aku siapin next ball aja terus mundur lagi nah ini dia bisa nyerang lagi sangat konsisten sekarang deck palvin tuh makanya sangat konsisten sangat gampang dipake dan ya alesannya kenapa aku gak pake we feel yang combo lainnya ya yang baru karena we feel tuh pokemon evolusi jadi setupnya aku kurang suka agak lama karena morphe ku kan basic enak dicari sama dipovin selesai habis itu pekarannya juga basic gitu jadi aku lebih suka support itu yang gampang dipake inti dari pokemon support adalah kegampangan dia dipake karena gimana dia mau nyupport lawan kalau dia sendiri sulit disupport sama dirinya sendiri gitu jadi artinya pokemon support tuh gak boleh disupport gitu harus langsung bisa perform cepet untuk bantu pokemon carrynya makanya aku lebih suka main morphe ku sama pekaran ya gampang banget disetap soalnya eh ya ini rasa aku di onode tapi kok rasanya dia gak nge ono aku ya mungkin dia masih butuh buat arven buat nyari cara mandra atau lain sebagainya oke kita menang 2 price card dengan margin 2 price card sekarang tapi masih belum bisa dibilang menang sih tapi untungnya palavin tuh lagi-lagi HPnya besar ya emang kan enak banget sekarang pake palavin dan aku yakin dia bakal di world champion itu aku yakin pasti ada 1 atau 2 deck palavin yang masuk 20 atau bahkan bisa sampai 10 besar karena dia qualified deh sekarang HP besar, serangan besar, setupnya gampang udah 3 kunci dari masuk meta adalah itu konsisten HP besar, serangan besar, harga serangan murah udah oke charge-nya ngasih damage berapa ini oh counter capture wah pekaranku diambil sama dia oke oke untungnya kita neknya di nesbol ya boning darkness oke langsung tarik ya waduh dan aku woy ya berarti harus palavin xy disini oke aku yono ya aku foto yono ya jelas eee ini oke untungnya masih ada 1 terus eee energi energi butuh mungkin ya buat nanti mundur jadi maaf mungkin taruh di palavin gue yang sadangan aja terus yak yono ya eee yono aja terus kita lihat hasil yono nya gimana oke belt eee body povin ini buat ngosongin aja charge belt hmm gak butuh ya jadi langsung ketempel ngasal aja ini karena pokamv nya kan cuma rotom dapet boss oke oh dapet night stretcher waduh harusnya berarti yuk ambil vcdpd karena aku bisa balik pack run tapi yaudah eee giga impact let's go oke ini di next press card ku ini aku harus dapet palavin ya karena 2 palavin x ku nyangkut ini di press jadi kalau dari nexternya kan aku bakal aku cari setnya atau misalnya kalau dia ngapa-ngapain ya tinggal aku tarik pijotnya atau rotomnya selesai nah tapi dari 2 press card yang ku ambil tersebut aku harus dapet palavin kalau gitu ya aku mati karena aku gak punya palavin x lagi eh wait ada night stretcher oh tapi agak sulit ya karena aku pake night stretcher buat ngembalikan palavin x karena night stretcher kan ngambilnya ke hand jadi aku harus ngubah handku masukin balik handku ke deck oke apakah dia narik pekaran ix ku lagi aku gak tau kalau dia narik pekaran ix ku lagi aku rasanya gak main pekaran ix atau pokemon ix lagi deh karena ini udah late game jadi aku bakal main switch aja tadi switch ku buang gak ya gak buang dan ya disini aku udah nyiapin 2 lumba-lumba ini ya jadi harusnya bisa tahan sampe late game karena HPnya 340 tapi rasanya dia bakal ngeconfront deh palavin ku jadi dia gak ngincar pekaran ix ku lagi eh waduh dia belum pake boss ya tapi hmm dan aku belum tau ya ini aspectnya apa bisa aja perang kecer kita lihat aja apa yang dilakukan aduh dia ngincar morpeku tapi gak ngaruh ya gak langsung mati hmm oke boss ya dia ngincar pekaran ix ku lagi jadi gak apa-apa so ya karena dia main ngincar terus gini aku gak main aku gak masukin pokemon ix lagi hmm aku serang pake palavin ix aja terus ini aku masukin rate cost lagi karena aku udah memutuskan untuk gak ngemainin itu ya ini pak lavin evidison ya boleh hmm terus hmm nut stretcher oke nut stretcher masukin gak ya ini irida ngambil ini pak lavin ini sama switch oh jangan iya switch nah kita butuh switch atau gak usah gak usah jangan-jangan kita mendingan eh iya deh switch eh dia belum ada pake tool ya jadi aku gak bisa pake last vacuum ya night line nya simpen ya dan ya giga impact 250 oke kalau misalnya aku kalah gak apa sih aku terima sih karena ya kita ngelawan car riset ya deck paling bagus dan ya kita ngelawan loh kita setupnya jadi semuanya jadi kita sempat mimpin tadi ini jadi dua sama sekarang so ya sekarang cari risetnya damage nya 30 x 4 300 jadi oh dia oh iya sih dia course blast habis itu kau cari riset oke berarti kita kalah tapi gak apa ini kalah yang ya emang kalah gara-gara kartu deck yang musuh lebih kuat aja lancar riset tapi beneran kamu bisa liat kan seberapa konsistennya Pak Laffin sekarang di game ini dia bisa selalu nyerang selama ada pekalan sama morpego ini eh oke jadi kita langsung masuk aja di gameplay yang berikutnya masuk di gameplay kedua hmm oke ketek dragapult ya dragapult tapi kok bawa oh dragapult tapi bawa magma basin ya gak unik ya dragapultnya hmm ya next turn tapi paling gak dapet Palavin lah ya jadi oke akhirnya aku di layaman nih ultrabult ini buat nyari pekaran atau yang lain ya ya biarin dulu lah kayak ginilah soalnya ini aja deh soalnya ini aku kalau dikasih energi air udah bisa nyerang di next turn soalnya udah ada ultrabult sisanya tinggal energi air kita letak aja sekali kita dikasih energi air udah bisa nyerang ini kita dan ya kenapa aku bawa Palavin yang bukan petinju tuh ya eh Palavin petinju tapi yang bukan ix oh iya bentar aku potong dulu ya pembahasannya dikasih ginian berarti ya tinggal cari Horton Vessel ya makanya aku bawa Horton Vessel tuh itu gunanya biar bisa soalnya energi itu mepet kita bawa energi itu cuma dikit ambil finishing pembahasannya lagi hmm yep hmm waduh aku harus bohong dua kartu ya buang apa ya hmm ini dua ini aja Palavinya bisa diambil lagi pakai yang lain nanti ini pekaran aduh aku pengen ambil aku pengen bohong boss tapi kurasa aku pakai di next turn jadi next 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 nice kita langsung bisa nyerang ini subjugating change 0 to hero seret yes please jadi Palavin oke Palavinya ada di deck semua yang gak ada yang nyangkut ya ke next turn paling gak dia gak bisa nyerang karena dragapultnya atau 3pnya udah aku bunuh sekarang saya kenapa aku bawa Palavin yang petinju tapi bukan versi ex-nya yang baby Palavin petinju menurutku aku bilang ya itu karena aku nganggap dagini bisa sekali untuk dimain di rank dan bisa konsisten performanya di rank dan ya di rank berarti kamu akan lebih sering ketemu kayak mimiki atau ogre pawn fighting ya yang punya ability yang bisa ngeblok serangannya oleh Palavinnya kesini jadi kamu perusahaan bisa menembus mereka jadi makanya aku bawa Palavin itu ya yang petinju tapi yang versi non-ex karena kalau aku bisa ngewanit ko agar pawn fighting dan bisa ngembus juga ability yang mimiki yang ngeblok itu oke dia ya dagini bisa banget dimain di rank aku menang 5 kali dari 8 kali main kemarin latihan pake deck ini so that's good dan yang kamu bisa lihatkan tadi di game pertama walaupun kalah setupnya kita lancar dan deck yang bagus itu bukan deck yang sering menang itu yaitu deck meta namanya kamu sering menang bukan deck bagus deck yang bagus itu deck yang langsung bisa nyelesaikan setupnya ya jadi mekaniknya deck itu gak bisa disebut gimmick tapi itu bener-bener mekanik yang bisa dijalankan jadi makanya kalau aku sering bilang deck yang deck jelek itu kan deck yang bilang deck gimmick yang mekaniknya itu mekanik gimmick jadi jarang banget untuk bisa berhasil di setup aduh devolution namanya gitu orang ini oke gak apa untungnya ada para venturi kita tinggal ngelakuin hal yang sama nah dulu kamu di devolution bingung sekarang gak kan ini ganti i reader ya aku mau setup palafin lagi sama ngambil povin ya aku mau nge-setup bidup soalnya ya sini bidup sama yaudah bidup aja lah ya subjugating chain merupai ko ya uh untung tadi aku membawa palafin lagi masih ada palafin ada udah gitu yang bawa dua palafin top menurutku itu kurang itu kalau cuman bawa dua palafin mendingan tiga udah jaga-jaga kalau satunya aku di press kayak gini kalau misalnya aku nyangkut satu palafin di press atau artinya aku cuman bawa dua palafin ini aku udah gak bisa jadikan palafin lagi di turn ini keganggu night academy palafin nah akademian itu sebenarnya buat kembalikan palafin gitu loh nah kembalikan terus jadi misalnya kalau misalnya kamu gak punya palafin lagi kamu bisa jadiin palafin tapi ya gitu kurang lebih kayak gitu ya akademian itu fungsinya jadi kan palafinnya balik di deck otomatis hero to hero bisa aktif jadi misalnya kamu gak punya palafin lagi di deck gitu loh jadi kamu bisa manfaatkan akademian tapi kalau misalnya kamu lebih suka kayak townstore buat ngambil tool-tool kayak gini pake townstore aja dan menurutku lebih bagus akademian night sih pake aja akademian night oke kita liat next kita tinggal lakuin hal yang sama terus-menerus ya tinggal pake-pake menang ini harusnya evolution emang ada kartu yang bisa di evolution oh dia mungkin punya povin ya buat oh iya professor kenapa aku menempelkan dua energi disini oh iya sih karena kebuang yang professor jadi sekalian oke dripnya jadi tracklock ini agak unik ini tapi aku masih masuk akal sih kenapa dia pake karakadet walaupun agak unik nanti dia bisa pindahin energi api itu ke dragapulnya jadi dragapulnya tinggal tempel energi psychic masih combo yang masih masuk akal melaku walaupun jarang kulit ya dia punya buildnya untuk mindahin energi dari bench pokemon ke aktif pokemon tapi energi api vision dbt ini harusnya tapi kita lagi di kondisi menang ini kita tinggal subjugating chains majuin morpeko morpeko nya kena racun tapi gak kena damage karena kita pindah lagi kita siram sama air lagi sama giga empat ya emangnya seenak ini pokoknya selama pekaran sama morpeko ini ada di arena dan aktif gitu ability nya udah next turn guarantee bisa nyerang 250 jadi mantap sekali oke terklok ini aku serang deh biduk mati dong aduh kenapa baru dikasih bibar iya ini kayaknya mati ini arfon bisa ngambil candy kan dan kuasumsi kan itu udah ada candy makin dia ultra full terus energi oh bentar tapi dia gak ada magma besin nah itu dia bisa ngambil magma besin gak kalau dia bisa ngambil magma besin yang apa dia bisa nyerang berarti si biduk ini mati oke api loh kok dia tampil manual ya oke berarti belum bisa nyerang ini cuma bisa nyerang sama jet head bat that's good oke tapi ini aku harus aku harus cepat naruh para fan ku balik sih next turn nya ini kemungkinan oh enggak enggak belum mati belum mati sorry aku ngira ini cari set drag bukan 200 ya belum mati santai santai ya yep bibar aku jadi that's good thing let's go oh ya pram catcher that's good bisa aku simpan buat nanti tapi ini bibar dulu band kita gak butuh band langsung aku pakai aja oke nice dapat akademik night lagi that's good mundurin lagi giga impact next turn kalau naganya lari ke bench langsung tarik lagi sama parameter tapi kurasa dia gak lari dia kan udah nempelin energi api rasanya dia lanjutin dia bakal lanjut mati eh oh counter catcher ngambil apa dia pekaran oke keban keo sih gak apa selama the prime catcher kita masih bisa santai udah aku jelasin semua ya kartu-kartu mekanik kecil-kecilnya eh penjelasan kartu-kartu yang gak begitu penting atau lanjutan buat udah aku jelasin akademik kenapa aku pake akademik night buat kayak gini palafin kembalikan terus oke dia ternyata daiono kembalikan tadi pake akademik night terus kamu bisa pake zero itu hero lagi kalau misalnya gak ada palafin x lagi di deck ya atau kalau palafin satu palafin x satu satu mu itu nyangkut di hand gitu bisa pake akademik night habis tadi aku bawa palafin peti inju yang gak x itu karena kita butuh buat nyerang mimikyu sama ogrepond fighting ogrepond x fighting cornerstone ogrepond terus yaudah itu oke pekaran aku mati tapi ada pekaran sih untungnya disini oke ini langsung kuevolusin lah ini palafin ini iya ada pekaran disini uh keren let's go oke mungkin bakal pake iya boleh terus yes si roto hero ya kita pake palafin yang masih sehat aja kalau gitu mundur terus enggak sih aku butuhnya ionus ini atau apalah gitu keren enggak butuh oke langsung dikasih let's go support buat ngembalikan ini sama ini jaga-jaga kalau misalnya pekaran kita di wandiko lagi kita belum tahu rasanya aku bakal nge-review bukan review eh ngebahas deck Therapagos EX tapi rasanya tuh nggak tahu pasti atau enggak karena deck Therapagos EX itu deck yang bakal meta yaitu deck utamanya dari set selanjutnya atau set Stellar Crown ya itu deck utamanya jadi kayak cari setnya Obsidian Flames habis itu Ogre punya Twilight muskret dan ya kalau kayak Loyalty-nya surat Fable gitu kalau setelah Crown tuh deck utamanya ada di Therapagos setelah aku bakal buat preview preview ya itu kata yang tepat preview dari deck Therapagos eh soalnya kulihat itu baru kemarin kulihat Therapagos itu ngeri itu Pokemon tuh bukan ngeri dari kartunya ya kartunya tok ya dari eh skit atau start Pokemon Pokemon kartu Therapagos EX-nya tetapi dari eh deck yang bisa dia buat dengan menggunakan Therapagos EX sebagai Pokemon utama tuh deck-nya bener-bener ngeri tuh bisa jadi deck 1 KO dan dan lain sebagainya eh kayaknya Clefky Oh wait Oh pinter dia naruh Clefky ya ya tapi aku udah punya pun Clefky ini ngematikan semua Pokemon ability semua ngematikan ability dari semua Pokemon basic jadi merupakan kuku sama pekaranku mati ability-nya tapi enggak apa kita ada prime catcher ya kita dikasih arah penuh jadi untungnya enggak enggak bisa pakai nih ability-nya karena di stop sama KFG tapi untuknya udah ada arven jadi kita langsung tarik aja sama prime catcher eh kita tarik ini nyalah mau urusnya jizet eh good game bro 500 damage eh terima kasih kalau sudah menonton eh pastinya deck ini bukan deck yang sulit dimainkan merupakan jadi kurasakan enggak mungkin banyak bingungnya lah sama yang ada gini jadi tapi kalau misalnya ada yang bingung silahkan tanyain aja di kolom komentar terima kasih kalau sudah nonton terima kasih telah menonton